Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kemudian berada-berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Eh, maka gitu ya. Semoga kita selalu dalam kebaikan dan kebaikan selalu mengetahui semua. Oke, kalian akan alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang mana soal ini tidak bisa kita bersiap untuk berdapat CPNS tahun 2023. Karena sebagaimana informasi berdarah bahwa CPNS kembali akan dibuka pada tahun 2023. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah maka sudah masuk ke part 4 di prediksi SKDTU. Jadi masih fokus di soal Tium, maka ya, kawan-kawan. Karena sebagaimana ketahui bahwa di soal CPNS nanti akan ada SKDT sama SKB. Untuk SKDT-nya sendiri itu akan terdiri dari tiga ya. Ada Tium, tes-tium, ada TWK, tes suasana kebangsaan, dan TKP, tes keberuntungan pribadi. Pokoknya, insya Allah semuanya akan Mang Aril update dan soalnya Ika Allah akan disesuaikan dengan soal-soal yang muncul di tahun sebelumnya berdasarkan EPN yang berdar di alam Jakarta. Namun untuk pada pertemuan kali ini, di part 4 ini, Makia hanya fokus di SKDTU dulu. Dimana pada pertemuan 1, part 1 dan 2 itu, Makia sudah bahas tentang deret, kawan-kawan ya. Di part 3-nya, Makia sudah bahas tentang figura. Siapkan, kawan-kawan searching lagi di playlist Makia pokoknya. Dan di part 4 akan Makia bahas tentang penelanah aritik berdasarkan request seseorang sahabat kita. Kita lihat, bahwa beberapa jam yang lalu ada Bang Amriyati Nasir. Halo Bang, salam kenal dari Makia. Terima kasih sudah menyempatkan, meluangkan waktunya untuk memberikan pertanyaannya. Dan insya Allah, Alhamdulillah, Makia bersepatan untuk menjawab, untuk memberikan request-nya. Soal penelanah juga, Makia ya, insya Allah. Dan Makia sudah bahas sekarang ini. Terima kasih atas komentarnya. Dan untuk kawan-kawan yang mengharapkan untuk dibahas soal apapun itu, silakan ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar saja. Terima kasih atas komentar. Terima kasih atas komentar. Terima kasih atas komentar. Terima kasih atas komentar. Nah, Hedy menuju jalan perintis. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulan ternyata. Kalimat lainnya ya, ini ternyata ya. Kesimpulan yang tepat dari sini apa? Gitu. Jadi, gini, kita coba cek. Pagi ini, Hedy punya rencana. Eh, baru rencana ya. Ingin memberikan si Hedy kepada Hardoyo setelah merasakan kejahatan soto daging di jalan perintis kemerdekaan Solo. Eh, jadi, jadi Hedy itu punya rencana mau ke jalan perintis kemerdekaan Solo. Eh, mau ke rencananya nih. Ini ada Hedy nih. Dia mau ke jalan perintis Solo perintis kemerdekaan. Perintis kemerdekaan. Rencana, baru rencana nih. Hedy ingin makan dua pisang goreng hangat di kantin busum di dekat kampus UN Solo. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es tes di kantin busum. Tapi, ingin minum es buah di dekat stadion manahan. Sesudah dari manahan, Hedy menuju jalan perintis kemerdekaan. Oh, ternyata di sini kawan-kawannya. Berarti, nih, ternyata sesudah dari manahan baru menuju jalan perintis. Oh, berarti sebelum ke perintis ini. Kan tujuannya mau rencananya mau ke Solo, ke jalan perintis kemerdekaan nih, ke Solo. Tapi, dia ke manahan dulu. Oh, manahan dulu nih. Nah, di manahan apa? Dia ingin minum es buah, katanya ya. Es teh di kantin busum, tapi ingin minum es buah. Minum es buah. Es buah dulu. Es buah ini diminum setelah makan pisang. Oh, pisang. Jadi, pisang dulu yang dimakan. Dia makan pisang dulu, baru ke sini. Hmm. Berarti, kalau begitu apa kesimpulannya? Iya, betul. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap healthy. Yang akan. Karena ini baru rencana, kan? Jadi, jalan perintis kemerdekaan. Jadi, jalan perintis kemerdekaan itu, dia akan melalui manahan dulu. Sesudah dari manahan, baru ke perintis kemerdekaan. Ini, orang. Jadi, manahan dulu. Sebelum ke stadion manahan, Hedy ingin membalikan CD kepada Harjono, sebab takut terlupa. Justu, Harjono itu adanya di perintis kemerdekaan. Jadi, perintis kemerdekaan itu setelah manahan. Jadi, bukan sebelum manahan. Ini meronggung juga. Setelah makan soto, Hedy ingin minum es buah di dekat stadion manahan. Justu, soto itu nanti dimakannya, ya, es buah itu dimakan, eh, diminum, ya, itu bukan dimakan, ya. Setelah makan pisang dulu. Bukan soto. Sotonya belum. Karena soto itu adanya, hmm, jalan peris kemerdekaan, nih. Eh, jadi, orang juga. Tuh, kalau mau satu-satu juga, kayak gitu boleh. Soto dalam makan pertamanya akan catap. Apalagi ini bukan. Jadi, jawaban yang perlu tepat yang. Ada, deh? Hidup-hidup. Ijimantab. Kalau matanya, ik soalnya bercuu. Di sini, disuruh, hasil, namun, apapun, selesai, ngebi-jau. T, putus, usul, kitab, selalu, sudah, 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 sudah. B on the side yang bisa, kita 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 bisa, kita, kita bisa, kita, kita bisa. Ya, betul. Ya, betul. Biar disperiasi, gitu kan, kan, ya. Soalnya kayak gini, coba-kini ya. Andre adalah adik, Nuna, eh gitu Andre adalah adik nunung berarti ada Andre Andre adik nunung berarti di sini menungguhnya eh menungguh menungguh ya berarti menungguh lebih tua daripada Andre A Nina adalah kakak Andre dan lebih muda dari menungguh kakak Andre Oh Nina di sini ada lagi orang di sini ternyata jadi menungguh Nina dulu Nina jadi menungguh Nina Nanang Andre baru Andre siapa yang lebih tua ya menungguh berarti kalau gitu kalau dia kenapa karena Nina adalah kakak Andre berarti Nina dulu Nina lebih besar daripada Andre Andre tapi meskipun dia Nina adik akakannya Andre tapi lebih muda dari menungguh berarti lebih tua adalah menungguh di sini kawan-kawan yang lebih muda siapa Andre jadi jaman dapat yang bep nunung gitu kan kan ada sih tidak itu itu mentah karena ditanyakan paling tua makanya hanya satu tapi kalau ditanyakan siapa yang tua A2 batin Nina sama nung-nung gitu oke next nomor 3 di sini sudah selalu masalah namun apa-apa selamanya jauh tebutu sosok ini selalu besar yang disembayai besok lusin berapa iya betul menurutnya sih gitu gantinya saya kayak gini siapa aja baik adalah seorang anak yang sulit ah lama lah langsung aja ke terakhir nih manapak terakhir makanan paling favorit apakah yang bisa diberikan ibu untuk baik agar bisa makan nasi Oh makanan favorit baik apa agar dia mau makan nasi Oke kita cek baik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan baik bersedia makan nasi nah ini disini aku tekan kecil ya jika sudah dibeli makan makanan favoritnya Oke jika sudah punya permen coklat baik bisa melupakan roti keju roti keju lebih disukai baik daripada es krim sehingga baik bersedia menukas es krim dengan roti keju kesukaan baik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian nah dan baik lebih mencuri keju daripada mangga arum manis makanan favorit baik apa nih jika sudah berikan makanan favoritnya jika sudah punya permen coklat baik bisa melupakan roti keju Oh oke jadi sudah kalau sudah punya permen coklat ya lupa apa roti keju dimana roti keju itu lebih disukai baik daripada es krim sehingga baik bersedia menukar es krim dengan roti keju Oh roti keju ya kesukaan baik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es lurian dan baik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis Oke sementara bisa melupakan roti keju lebih menyukai baik daripada es krim kan Oh karena roti keju itu kalau dia sudah apa roti keju itu dia suka kan tapi dia akan melupakan roti keju kalau sudah punya permen coklat hati itu kemana sen-tidap isi mentah berapa dekse cakar cara pakar gitu ya Oke disini sesuai masalah pun masalahnya diduduk tebotol sosoknya dia selalu masalahnya cuman jadi sebaik perso lusin berapa iya betul biasanya sih gitu kan ya saya kayak gini cepat ya kejujuran es tidak sebaik D terkadang M kurang jujur tapi sesungguhnya dia masih oke langsung aja ke pertanyaan terakhir siapakah diantar mereka yang paling jujur yang paling jujur siapa oke kita cek kejujuran S tidak sebaik D berarti S itu kurang dari D ya berarti D lebih baik dari S lebih dari S itu cara mengajakkan kalau soal kayak gini terkadang M kurang jujur M kurang jujur tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur dari R dari R O M lebih jujur dari R B lebih suka berbohong daripada H B lebih syukur berarti yang jujur siapa H lebih besar dari B gitu jadi H B bukan B H oke D cukup jujur tapi secara umum M lebih jujur dari D O dan I sama jujurnya dengan K D lebih jujur dari H dan K H H oke I sama jujurnya dengan K berarti I sama dengan K tapi disini D lebih jujur dari H dan K D lebih jujur daripada H dan K D lebih jujur dari H dimana D lebih dari H A D lebih dari H sementara H C D lebih dari B oke oke kemudian D lebih jujur daripada H dan K H dan K sementara sementara K lebih lebih sama dengan I kan berarti D lebih dari ini semua berarti ini udah-udah kedai lihat nih udah lihat-kedai lihat gitu ya tinggal M lebih bisa dari R R gak ada hubungannya tapi disini dikatakan M lebih jujur daripada D M lebih jujur daripada D D ini sendiri kan lebih dari H D lebih dari ini D lebih lebih dari S ya udah berarti yang memenuhi adalah yang M yang penjujur itu jadi juga yang M mana A B C C disini A B cari B C D E gitu ya berarti jawabannya adalah yang DM gitu kan ya begitu angin ya bidang mantap pakai kawan berkali sedih dulu yang sedih banyak ya hanya 4 saja dulu ya ini sebagai pemanasan aja nanti Kalau sudah Banyak Angga selalu sudah lebih mendekati Akan makanya selalu update dan soalnya-soalnya Lebih hot lagi kalau ini masih sifat pemanasan Mudah-mudahan bisa berwarfaat Untuk kawan-kawan semua Untuk menambah wasan tawang pun Sehingga kawan-kawan lebih bersiap diri Pokoknya ada waktu tersisa Kita sekarang sudah masuk 1 Januari 2023 Karena sebagaimana informasi bahwa Tes ini akan dilangsungkan pada bulan Juli Ada waktu sekitar 180 hari lagi kawan-kawan Kita maksimalkan waktu di sini selama 6 bulan ini 6 bulan itu tidak terasa Pokoknya maksimalkan dengan usaha Membaca, belajar Dan berdoa juga Kalau kita sudah usahanya maksimal Setidaknya kita sudah siap Untuk melakukan tes PNS Dan juga doanya maksimal Dan sekarang 6 bulan maksimalkan juga Biar nanti hasilnya juga diberikan yang terbaik oleh walaupun sementara Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton